Bapak Ibu Sedara-Sedara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Sedara-Sedara dimanapun berada saat ini. Bapak Ibu Sedara-Sedara dalam kehidupan ini siapapun pernah mengalami situasi-situasi yang sedemikian menyesatkan sebab kenyataan-kenyataan terjadi tidak kita inginkan. Kenyataan-kenyataan yang sulit, kenyataan-kenyataan yang membuat kehidupan ini terasa begitu menyesatkan jiwa kita. Memperhadapkan kepada kita pada situasi-situasi letih, lesu, kebingungan. Dan kita juga menghadapi kenyataan lain bahwa harapan untuk mendapatkan pertolongan di kanan-kiri atau orang-orang yang kita harapkan ternyata sudah tidak dapat memadai lagi. Atau apapun yang ada di dunia ini yang semestinya dapat diharapkan untuk memberikan pertolongan ternyata sudah tidak mampu lagi untuk memberikan sebagaimana yang kita harapkan. Fakta ini menyajikan sebuah pesan penting bagi kita kesadaran bahwa ternyata dalam hidup ini kita bukan saja tidak mampu menghadapi kehidupan seorang diri. Tetapi dunia juga tidak sanggup untuk memberikan pertolongan yang selalu siap dan memberikan kekuatan, topangan yang cukup. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya serba terbatas. Pemasmur dalam Masmur 46 ayatnya yang kedua berkata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita bukan saja memerlukan orang-orang, kita bukan saja memerlukan hal-hal yang memang penting berharga di dunia ini yang dapat diharapkan untuk memberikan pertolongan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak selalu mudah untuk kita hadapi. Namun lebih dari semuanya itu, kita memerlukan pertolongan Allah yang kekuatannya tidak pernah dapat dibatasi. Yang kesanggupannya, yang kesanggupannya tak terbatas. Yang kasihnya selalu membuat Ia tidak pernah tega ketika kita meminta pertolongan. Ia selalu akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.